Intro Halo pencinta youtube video balap Kali ini kita berada di kota Cilacap ya Dalam rangka event Kawahara Java K2R IDC 2023 ya Ini adalah event drug bag yang memang sudah menjadi brand image Karena sudah berlangsung cukup lama, sangat lama balangkari Dan juga mempunyai hadiah yang spesial ya Jadi tidak ada hadiah yang spesial puluhan juta di tempat lain Kali ini kita bersama Yuda Prasetya IDC disebut Yuda NGV yang menjadi aktor penyelenggaraan Daripada event drug bag Kawahara Java K2R ini Jadi kita akan bertanya kepada Bos Yuda Sampang akrabnya sehubungnya dengan animo peserta di seri kedua Di kota Cilacap, Jawa Tengah ya Bagaimana juga animonya di seri kedua ini? Ya Mas Oge, ya kita sangat berantusias lah Animo dari peserta-peserta dari Cilacap, luar Cilacap, dan nasional ya Mas ya Jadi kita disini setelah sekitar 5 tahun lah kita mengerjakan di Cilacap Akhirnya kita bisa kembali disini Senang rasanya kita bisa kembali disini Dan untuk bisa untuk meningkatkan lah Meningkatkan para pembalap-pembalap lokal Yang ingin berkembang Biar mereka itu bisa lebih kompetitif di kemudian hari Mas Jadinya kita selalu berpindah kota untuk mencari peserta-peserta baru Untuk mencari pembalap bibit-bibit baru Agar pembalap drug bag itu semakin ramai Dan ada titik kejenuan di setiap tempat Dan semakin bisa berkembang lah dari tahun ke tahun Itu misi kita Di sini kita puji Tuhan bisa menembus 5.50 Mas Jadi kan emang antusias dari pembalap-pembalap kepada IJC itu emang masih besar Jadinya kan kita berusaha lah untuk memaksimalkan Gimana event drug bag di Indonesia itu bisa berkembang Dan kita kan punya misi Mas Jadinya kita kan setiap event organizer pasti mempunyai target Mas Targetnya mungkin mencari profitable lah ya Tapi kita juga gak menyampingkan Kita tetap harus tetap bisa memuliakan para peserta balap Jadi kita ngomong hadiah IJC dibesarkan untuk menjaring peserta Sebenarnya itu hal yang mungkin orang yang gak suka Tapi kalau dari segi sisi kita Kita itu memberikan hadiah itu sebagai reward Kita saya sendiri sebagai pengalaman pribadi Menjalankan drug bag dari tahun 2000 awal sampai sekarang Itu ada banyak proses Jadi pengalaman saya di dunia balap Saya terapkan di event ini Oh bagaimana sih memuliakan para pelaku balap Ya disinilah saya membuatnya Saya pernah menjadi pelaku Dan sekarang saya menjadi event organizer Oh bagaimana saya menghargai teman-teman yang berkecipung di balap Dan jadilah IJC ini Sampai sekarang ini Gitu Jadi gini ya Konsep daripada pemuliakan Yang terlalu kemanai Menguliakan pengapresi pembalap di berbagai daerah Dan ini sudah berlangsung lama Pengertian penguliakan itu dalam konteks aspirasi mereka Kelaskan mereka Dan juga mengulakan pengapresi pembalap di beberapa daerah Dan yang terakhir adalah dalam konteks hadiah Jadi dalam event ini juga pembalap di apresi ini dari segi hadiah Bisa dijelaskan sedikit Dan sudah masalah kelas-kelasnya Kelas pertama dalam segi hadiahnya Dan ini yang membedakan dari event lainnya Tiga seri tapi hadiahnya spesial Kita lima seri mas tahun ini Ya oh Ya kita emang tahun kemarin pandemi kita sempat berhenti karena keadaan mas Jadinya kita gak memaksakan Jadi kan kita tetap Apa namanya berusaha untuk tetap stay di dunia balap Untuk meningkatkan kemajuan dunia balap Jadi seri tahun pertama kita kembali Kita gak ada yang tiga seri emang Dan kita memulai membaca lagi Gimana animo pembalap Apakah ada kekurangan di mana Kelebihan di mana Kita akumulasi tahun ini Jadi kan kita tahun ini menjelaskan 5 seri Ini seri kedua di Kota Cilajak betul-betulan Dan IDC di Terseki Hadiah Kita ya emang sedikit mengapresiasilah Pembalap-pembalap yang emang konsisten di IDC Kita ngasih masukan Yang jelas setiap masukan itu kita sering Bukan kita menerima masukan semua masukan dan kita jalani Jadi kita mengombinasi masukan dan pembalap Dan pengalaman saya di dunia drag bag Dan balap-balap yang lain selama beberapa tahun belakangan yang saya jalani Saya akumulir semuanya Jadi kita gak melulu aspirasi semua pembalap tim Kita gak akumulir semuanya Tapi tetap kita mencari win-win solusi Berdasarkan apa yang sudah saya jalanin Jadi gitu Jadi dari segi hadiah juga Saya isilahnya memberikan apresiasi Mungkin ya Gak seberapa mas dibandingkan biaya balap mas Tapi saya pernah menjadi Tim owner Dari sisi balap Saya membuat tim owner itu menjadi nyaman Jadi dan pembalap, mekanik, itu semua nyaman Bagaimana nominal yang saya sebutkan di hadiah-hadiah pro IDC 1, pro IDC 2 Ya kemungkinan itu yang basic dari saya melakukan sebuah tim juga Jadi tim sebagai pelaku balap di lapangan Oh, apresiasi yang saya harus dapat itu apa sih Kalau saya sebagai owner tim, saya sebagai mekanik, saya sebagai balap itu bagaimana Jadi nilai-nilai yang terterang di IDC itu berdasarkan Apa yang saya merasa itu Ya sedikit menghargai lah Gak mengangkat, menghargai Sedikit menghargai para peserta balap Dan di sini Di IDC 1 kita kasih hadiah total itu Juara satunya Saya juga lupa mas Jadi saya nominal itu kan Saya gak Mengingat sebuah nominal Tapi kan Yang jelas Saya itu Saya wujud menghargai Contestan balap Peserta balap Gitu Jadi apa namanya Pertanyaan selanjutnya itu bagi Apakah memang gini Bos sudah Apakah Di IDC ini memang Konsepnya itu adalah Menyebar ke berbagai daya Untuk membangkitkan potensi-potensi lokal ya Untuk menggairakan potensi-potensi lokal Iya Gini mas Kita kan emang berke tempat satu ke tempat lain ya Kita juga Pengen Istilahnya ketika ada lokal hero Yang istilahnya Kita dianggap event Ya ada event yang lumayan Di Indonesia lah Hal yang gak Jadi ketika ada lokal hero yang merasa Oh aku di IDC udah menang nih Iya kan Jadi kan mereka pede Untuk mengikuti event-event Di luar daerah mereka Walaupun bukan IDC mas Jadi saya juga membantu Mungkin juga Dari sisi EO lain Istilahnya kan Mereka yang main ke EO-EO lain Yang berani dari keluar Dari daerah mereka Apakah mereka punya Basic Kepedian dulu mas Jadi kan kita mempedikan Peserah lokal dulu Ketika mereka udah bisa menang di IDC Otomatis mereka mau keluar ke event-event yang lain Yang besar lain Di luar Walaupun di satu tempat ada event yang selalu berjalan seterus Mereka masih mau datang Ketika mereka belum punya titik ukur Untuk dirinya sendiri Mereka gak akan berani keluar Gitu Jadi kita ke daerah A1 2, 3, 4, 5 Misalkan Kita pasti Wah aku pernah menang di IDC deh Aku berani ke event lain Saya berani menularkan budget lain untuk Mungkin ada event lebih besar Dan sebagainya Saya berani ikut ke event yang lebih besar daripada IDC Seperti itu Kalau Apa Pemikiran saya seperti itu mas Jadi kan Ketika saya menjalankan event di satu titik aja Nanti kan kasihan Orang-orang yang Tersebar di seluruh Mungkin kalau kita main di Jawa ya Sepuluh Jawa itu Wah untuk datang ke event IDC aja jauh Jadinya Apalagi kalau orang merintis di dunia balap Otomatis dia itu membiayai dia dengan Itu tadi mas Ya Memaksalah sedikit mungkin lah ya mas Dari 100% Pembalap mungkin 50-50 itu Ada yang memaksa Ada yang menambah lebih Nah seperti itu Soalnya saya mengalami Balap juga Jadinya kan tau saya akan di silapangan juga tau Seperti itu Jadi kesimpulannya gini Jadi RDV selaku penyelenggara ini Dengan sengaja Menyebar Penyebaran dalam MIMAN adalah untuk membangun mental Seorang pembalap ya Mental Pembalap mungkin Berhasil Yang siap Sudah berkontas Silahkan mereka Sudah terbentuk Untuk melakukan di Pembalap mungkin Selain daripada itu Jadi benar-benar Bentuk pemenjurian Membangun Membangun Membentuk mental Pembalap di berbagai daerah ya Utamanya di Pulau Jawa ya Ini yang tidak ada di tempat lain ya Ini yang tidak ada Dan konsep ini memang betul-betul adalah Wujud daripada empati ya Begitu mas Dida Ya betul mas Kita kan bermain logika aja mas Ketika kita berani untuk Terjun ke dunia Balap Lebih besar Lebih jauh tempat Lokasi Kita membutuhkan kos yang lebih Jadi ketika kita belum punya mental itu Mereka gak akan berani Ketika kita membentuk mental mereka Di daerah mereka masing-masing Oh aku udah berani nih Saya misalkan Saya mempunyai kos Misalkan gak Yang terbatas Mereka mesti Aku akan berani Tampil ke sana Dan kesengi Misalkan seperti itu mas Terima kasih Ini tadi wawancara Khusus kita di event Kawahara Jawa K2 RGDC 2023 Yang diramaikan 550 starter Di kota Cilacap ya Ini di kota Cilacap ya Nantikan di seri selanjutnya Karena direncanakan Akan berlangsung 5 utaranya 5 seri Di berbagai tempat Sama rata Sama rasa dan keren Oke Terima kasih Sama rata 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 Terima kasih.